Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar masusaku sekalian Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya Masusaku yang saya banggakan pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan pokok bahasan mengenai perencanaan SDM Seperti yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya Bahwa utilisasi SDM aparatur secara efektif dan efisien Menjadi fungsi utama MSDM dari birokrasi Mulai dari perencanaan hingga tahap terminasi SDM Sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur manajemen Pencapaian tujuan organisasi secara manajerial Diawali dengan fungsi perencanaan Kita bisa lihat berdasarkan pendapatnya Henry Fayol Kunz Daniel, George Terry, William Newman Kemudian Siagian dan Ernest Dell Mereka menempatkan planning sebagai fungsi pertama dalam manajerial Kemudian diakhiri dengan controlling Sehingga planning ini merupakan fungsi pertama dalam manajemen SDM Untuk bisa mengutilisasi SDM secara efektif dan efisien Nah, keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan Terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya Seperti yang dijelaskan oleh Boyne dan Williams Bahwa sikap aparatur yang terlibat dalam perencanaan Berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi sektor publik Di samping adanya pengaruh sejumlah variable teknis lainnya Nah, jika dalam tahap perencanaan SDM Yang bermutu itu memiliki peran penting Dalam mencapai target yang ditetapkan Maka proses manajerial birokrasi selanjutnya Dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi pun Harus didukung oleh aparat yang bermutu Nah, dalam konteks ini MSDM mendapat tantangan Untuk menjawab masalah peningkatan mutu aparatur Nah, tidak kurang kajian yang menyeroti rendahnya kinerja ASN Kemudian kita bisa lihat persebaran kuantitas yang belum merata Pada seluruh wilayah Indonesia Di mana dominasi itu ada di wilayah Pulau Jawa Di luar wilayah itu Persebaran kuantitas SDM masih rendah Kemudian masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme Dalam rekrutmen ASN Dan penerimaan ASN berbasis formasi Tidak menjawab kebutuhan real Atas target kinerja pemerintah Nah, ini merupakan salah satu atau beberapa hasil kajian Yang menyeroti rendahnya kinerja ASN Nah, untuk mengatasi masalah di atas Berbagai upaya strategis telah dilakukan Ya, salah satunya adalah dengan pemenuhan Atau dengan strategi pemenuhan kebutuhan ASN Melalui formasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Nah, sekarang Usulan formasi wajib itu dihasilkan Berdasarkan analisis jabatan Analisis beban kerja Redistribusi ASN Dan proyeksi kebutuhan ASN 5 tahun Pertanyaan yang muncul adalah Why plan? Mengapa harus direncanakan? Nah, kebutuhan akan SDM yang profesional dan kompeten Harus direncanakan dengan baik Karena profesionalisme aparatur negara Merupakan salah satu kunci Pembaruan birokrasi Nah, bagaimana cara merencanakan SDM tersebut Sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengertian Bahwa perencanaan sumber daya manusia itu Merupakan fungsi pertama dan utama dari Manajemen sumber daya manusia Nah, dalam rencana ini Akan ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan Serta menjadi dasar kontrol organisasi Tanpa rencana Kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik Dan tanpa kontrol Pelaksanaan rencana pun Tidak akan dapat diketahui dengan baik Seperti itu ya Nah, kita lihat beberapa pengertian perencanaan SDM Misalnya dari Malayu Sihabuan Ya, Hasibuan Yaitu rencana adalah sejumlah keputusan Yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan organisasi tertentu Nah, sehingga dalam perencanaan SDM Dapat dilakukan dengan baik dan benar Jika informasi tentang job analisis Tentang organisasi Dan tentang situasi persediaan pegawai diperoleh Itu baru bisa direncanakan dengan baik SDM-nya Tapi jika informasi tersebut tidak ada Maka tidak akan bisa merencanakan SDM dengan baik Apa kuncinya? Itu harus ada data Harus ada data dan informasi terkait job analisis Kemudian data dan informasi terkait dengan situasi persediaan pegawai yang dapat kita peroleh Nah, dengan demikian bisa kita lihat bagaimana pengertian SDM Menurut Mila Badria Bahwa perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan SDM Sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya Jadi disini harus adanya proses analisis Sehingga tadi perlu adanya informasi terkait dengan SDM-nya Baik internal maupun eksternal Ada beberapa pengertian terkait dengan perencanaan SDM Bahwa perencanaan SDM itu bertujuan untuk memastikan bahwa Sumber daya yang dibutuhkan Baik dalam arti kuantitas maupun kualitas Telah tersedia pada saat diperlukan Sehingga ketika ada pegawai yang pensiun Yang dimutasikan atau dipromosikan Organisasi sudah dapat pengganti Atau SDM pegawai yang bisa menduduki posisi jabatan yang dimutasikan tadi Yang dipromosikan tadi seperti itu ya Jadi sudah tersedia pegawai ketika diperlukan Nah perencanaan SDM merupakan proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai Yaitu berupa demand dan ketersediaan Berupa supply SDM pada masa yang akan datang Baik jumlah maupun jenisnya Sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain yang baik Nah ada beberapa metode perencanaan Kita lihat ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah Metode ilmiah itu diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan Atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencananya Ya perencananya ini bisa bagian Dalam organisasi ada bagian khusus perencana SDM Seperti itu ya Atau bagian kepegawaian Nah metode non-ilmiah ini hanya berdasarkan pengalaman Imajinasi dan perkiraan perencananya saja Sedangkan metode ilmiah Diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan forecasting dari perencananya Sehingga ini lebih valid ya Ada data, ada informasi yang bisa menjanjikan kepastian penggantian pegawai jika diperlukan Seperti itu ya Nah ini tujuan perencanaan SDM Beberapa diantaranya yaitu Untuk menentukan kualitas dan kuantitas pegawai yang akan mengisi semua jabatan Sehingga prinsip the right man on the right place akan terpenuhi Jika kita sudah melakukan analisis terhadap kualitas dan kuantitas Prinsip the right man on the right place Kemudian prinsip Apa namanya Kesesuaian dengan jumlah dan fungsi Kemudian untuk menjamin tersedia pegawai masa kini maupun masa depan Ada jumlahnya, ada kualitasnya Kemudian untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tebang tinggi dalam pelaksanaan tugas Dan untuk memudahkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas organisasi meningkat Dan juga sebagai dasar dalam melakukan penilaian pegawai Ini langkah-langkah perencanaan pegawai mulai dari analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan pegawai Kemudian peramalan kebutuhan SDM Kemudian penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang Analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan organisasi Sampai pada tahapan penentuan dan implementasi program Jika kita lihat di analisis faktor-faktor penyebab perubahan SDM Salah satu penyebab perubahan itu adalah perubahan yang datangnya dari lingkungan eksternal Misalnya perubahan ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan Nah jika perubahan itu datangnya dari internal Itu berkaitan dengan keputusan internal Seperti strategi, budget, lamaran penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan Kemudian juga mungkin terjadinya perubahan tenaga kerja organisasi Seperti misalnya adanya pegawai yang pensiun Kemudian adanya pegawai yang mengundurkan diri Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja Kemudian pegawai yang meninggal dunia Pegawai yang sakit dan lain sebagainya Ini yang merupakan faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM Kemudian pada tahapan peramalan kebutuhan SDM Itu ada beberapa jenis peramalan atau forecasting yang bisa dilakukan oleh organisasi Kemudian penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang Berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki Baik untuk jangka panjang dan jangka pendek Untuk analisis ketersediaan SDM itu kita bisa melihat Berbagai kemungkinan yang muncul Yaitu yang berkaitan dengan kemungkinan ketika supply sama dengan demand Atau mungkin supply lebih besar daripada demand Atau mungkin supplynya lebih kecil daripada demand Nah ini akan mempengaruhi keputusan organisasi Ketika supplynya sama dengan demand Keputusannya akan diambil adalah Lebih pasti ya Karena ketersediaannya ketersediaan SDM sesuai atau sama dengan kebutuhannya Sehingga kita bisa langsung mengalokasikan pegawai tersebut pada jabatan yang tepat Namun ketika ketersediaannya lebih besar dari kebutuhannya Nih pegawai yang ada lebih banyak daripada yang dibutuhkan Apa opsinya? Itu salah satunya dengan merumahkan Atau memutuskan memphk-kan Misalnya seperti itu ya Atau dilakukan pengurangan jumlah pegawai Supaya tercapai Re-sizing pegawai di organisasi Atau mungkin kemungkinannya adalah Supply lebih kecil dari demand Ketersediaan pegawai lebih sedikit dari kebutuhannya Apa solusinya? Itu salah satunya adalah Merekrut pegawai yang berasal dari eksternal organisasi Seperti itu Nah ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul Ketika kita melakukan analisi tersediaan SDM Dan kemampuan organisasi Barulah kita bisa menentukan Apa putusannya? Apa program yang akan diimplementasikan Dalam meningkatkan Meningkatkan utilitasi atau utilitas pegawai Supaya efektif dan efisien Nah berdasarkan informasi tadi Merencanakan SDM itu Memerlukan atau harus didukung dengan Data SDM yang akurat Nah ketika Informasi tentang job analisis Tentang organisasi dan situasi Persediaan tanda kerja Tidak belum kita dapatkan Tentunya kita akan Kesulitan untuk bisa Merencanakan SDM dengan Baik seperti itu ya Nah sehingga Yang perlu diperhatikan oleh Organisasi adalah Apakah Ketersediaan informasi itu Sudah lengkap Apakah Organisasi bisa Mendapatkan data dan informasi Supaya bisa dianalisis dengan benar Dengan baik Supaya kita bisa Merencanakan dengan benar Ingat Kita harus merencanakan Dengan baik Ketika kita Merencanakan suatu kegagalan Maka Yang akan kita hasilkan adalah Implementasi program yang gagal Ya Suatu rencana itu ketika Diimplementasikan Boleh jadi gagal Walaupun rencananya bagus Baik gitu ya Apalagi kalau kita Merencanakan yang gagal Tentunya implementasinya Akan gagal pula Ya Baik Demikian yang bisa saya sampaikan Dalam pertemuan kali ini Terima kasih Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax